Siang, udah siang kata Sandro Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Mohon untuk tidak perlu menyebutkan nama dan identitas Karena percakapan kita akan masuk konten Youtube Bagaimana mbak? Oh iya 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 oke oke mas Ini aku mau nanya itu kalau misalkan menyerahkan gitu-gitu? Ya bagus Iya terus ditanya apa aja gitu Maksudnya kan biasanya kan udah ada ya yang Supaya pulang Indo gitu Banyak Iya ditanya Terus misalkan nanti itu langsung dikasih kertas gitu Apa gimana? Nanti gini ya sampe lapor ya Setelah sampe lapor sampe menyerahkan diri kan ditanya ya Pertama kali dateng Pertama kali dateng baru nanti sampe ditanyain Ibaratnya Janjian nanti minggu depan atau tanggal berapa Kamu datang lagi kesini Mereka bilang ya Enggak langsung Jadi didata dulu Bikin appointment Jadi bikin appointment Baru ketemu tanggal berapa lagi Nah baru Yang ditanya-tanya yang tanggal itu tadi Pertemuan kedua Pertemuan pertama sampe lapor Pertemuan kedua baru ditanya-tanya Kenapa kok sampe OS Kenapa OS ABCD Blah 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 Ya dijawab aja Sesuai dengan Apa yang sampe jalani ABCD Nah terus saya ini mau pulang Ya sudah Setelah pulang Nanti Disitu Sidang Sekali atau apa Terus ada penerjemahnya Entah pertemuannya cuma dua kali Atau tiga kali Biasanya tiga kali pertemuan Setelah tiga kali pertemuan Tapi sampe enggak dimasukin Karena sampe menyerahkan diri Dengan sukarela kan Enggak perlu Ada yang Ada yang perlu masuk sel Tapi ada yang enggak Tapi rata-rata sih Kalau menyerahkan diri Dan mau pulang Biasanya sih enggak Cuman sampe nanti disuruh Beli tiket Untuk pertemuan yang terakhir Nah setelah pertemuan Bukti tiketnya sudah ada Jelas Terus dilihat paspornya sampean kan Nah kita enggak ngerti Paspor apa semuanya kan ditahan di awal Nah paspor kan sampeen masih pegang Nah itu masih berlaku atau tidak Kalau seandainya nanti tidak berlaku Ya dari imigrasi ngasih surat Setelah ngasih surat Apapun itu Baru sampein ke KJRI Untuk bikin SPLP Jadi surat Yang satu kali pulang ke Indonesia Ya udah selesai Enggak ada masalah Enggak usah Enggak usah ada yang perlu ditakutkan Oh iya 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 Selama Selama Enggak ada rekodnya Maling Gitu loh Dengerin saya ngomong dulu Selama sampeen Enggak ada rekodnya Enggak ada rekod maling Enggak ada rekod Mukulin orang Buang sampah sembarangan Atau ngerokok sembarangan Ya aman-aman aja Oh iya iya Wess Apalagi Yang mau ditakutkan Bingung Mumen gak sih Apa-apa Ya kan belum dijalankin Jadi momen gak sih Gitu Sudah Sudah bawa duit cukup Tah Mau pulang Ya Cukup buat tiket Nanti buat di luar Gitu Kenapa kok Buru-buru mau pulang Apa wess Gak betah Iya gak buru-buru Orang udah Udah kayak Udah di planning gitu Mau pulang Gitu Udah Kan disini Itu Berapa tahun Berapa tahun 20 Setahun Yalah Tak kirain OSnya 15 tahun Atau 20 tahun Ternyata Masih setahun Baru Ya gak apa-apa Masih baru Slow aja Tenang Gak ada masalah Dijawab-jawab aja Iya Gitu aja Terus Ya makanya gini Makanya gini Semen kan overstay Nanti coba tanya Ya Sama mereka Kamu kan imigrasi Setelah kira-kira Saya menyerahkan diri Kira-kira Kalau saya Apply visa Lagi Ya kira-kira Harus berapa tahun Atau aku selamanya Gak bisa Gak bisa ke Hongkong Gitu Halo Sinyalnya gak ada Lagi di itu Jalan Jadi sampe nanti Tanya Nanti sampe nanya Ke mereka Sekalian Kalau udah misalnya Kelar Sir Saya boleh bertanya Gitu aja Tanya apa kamu Kalau bisa Kalau dia Misalnya Kira-kira Saya nanti Bisa proses lagi Ke Hongkong Gak Kalau bisa Harus kayak gimana Harus seperti apa Harus bagaimana Nanti jawabannya Dia apa Samen Samen sendiri Yang jadi tahu Kalau samen sudah tahu Boleh kasih tahu saya Berbagi info Oke Jadi Yang jelas Samen tenang saja Karena Samen Sudah mau datang Mengakui Dan menyerahkan diri Itu sudah hal yang baik Itu pasti diterima baik Sama mereka Oke Selama samen Gak ada catatan buruk Kak pikir Rangkuluh tahun Mbak Tiba aja setahun Setahun berarti Duitnya cukup berarti Enggak Ada hutang bank Jadi Nanti kalau gak Distorin Setah bulan Gitu Oh Skabur Lailah Mulai Indonesia Iya Nah Karena ada setoran bank ini Juga kita lihat Masalah disini Nah Makanya kita lihat Karena samen kan Baru ngomong sekarang Samen tadi ngomong Ada masalah Enggak kan aku bilang Ya kalau nanti Tinggal dilihat aja Imigresi Apakah Tahu catatan Samen ada Utang Tapi bagaimanapun Kalau gak bisa Ngelunasi Bilang aja Ke banknya Bangkrut Gitu aja tuh Kerjaan gak cukup Atau bagaimana Nek utang sama rentaner Ya gak Ditek Sama Imigresi Tapi kalau utangnya Sama bank Kita lihat Apa Seperti apa Nanti hasilnya Nah Nek Kalau itu Samen tanya Kalau samen tanya Breaklist Dan tidak Saya kemarin Tanya sama PT Dia pernah punya Hutang di bank Dua kali saya gagal Menerbangkan teman-teman Yang gak jujur Yang gak jujur Kalau dia masih punya hutang Oh gitu Iya aku punya hutang Terus Udah lunas sih Diprim Nah ya sudah Kalau lunas Kalau lunas Gak ada masalah Tapi kalau masih punya hutangnya Itu yang saya gak ngerti Kebijakannya Imigresi akan gimana Makanya Halo Ya makanya Aku itu Apa namanya Apa Bertahan disini Itu tuh buat Ituin hutang Terus Ya ada yang di rumah Di situ Sekarang udah beres Ya pengen pulang Gak cukup Mau beli Terus kalau mau beli tiket Ke Mas Sandro Apa Miss Yuni Bisa gitu kan Miss Yuni kan bisa Si Miss Yuni Miss Yuni kan Tiket juga ada Order aja sama dia Iya Pengennya paling yang beli Yang paling Murah gitu ya Paling Yang kan satu kali jalan Paling berapa ya Kira-kira ya mas Alah paling Kalau sampai yang dapet Bagus ya Pokoknya sebelum Juni Sama Juli Juni di awal Masih lumayan Ya Rp1.500 Rp2.000 lah Dapet naik skot Oh iya Itu langganan saya Gak apa-apalah Yang penting Iya yang penting Udah nyampe Indonesia Iya Naik skot Naik tiger Aku pengen pulang Misalkan kalau aku pengen Kesini lagi Nelfon Mas Sandro Pemijuni gitu Bisa kan Misalkan Aku gak ada catatan Itu baik Baik Enggaknya kan Nanti dilihat kan Makanya Sampai yang tanya Aw dulu Sama imigrasi Iya Kira-kira Aku masih bisa Cari uang Disini Enggak Kalau aku Misalnya bisa Cari uang Aku harus Kayak gimana Aku sebenarnya Butuh Gitu Nah kemarin Aku OS Itu karena Pekerjaan di dalam Itu gak Gak banyak Ada persoalan Ceritakan aja Sesuai seperti itu Nanti Nanti tanggapan mereka Seperti apa Dan semen Boleh juga balik nanya Yang pertama ya Dia pasti banyak nanya Kita jawab Nanti terakhir Sir Muisi Sorry Aku boleh tanya Enggak Gitu Kamu mau tanya apa Gitu Nanti kalau ketemu Petugas yang baik Kan enak Karena gak semuanya Dapat Dapat petugas yang Baik Kadang-kadang Ada yang Nyengil-nyengil Atau apa Tapi ya Positif Positif Thinking aja Gitu Gitu Gak usah khawatir Gitu Nah semen kemarin Telepon ke Miss Juni Enggak dikasih tau Sama Miss Juni Ya Dikasih tau Cuman Kalau menyerahkan Laporan aja dulu Kan Nanti kan ada panggilan lagi Telepon Gitu kan Terus Gak usah takut Kesana aja Tapi aku kayak Masih bingung Gimana ya Kayak belum Gitu Pertama paling gak ada masalah Nanti sampe pulang lagi Baru Kedua yang agak lama Nah kalau yang kedua nanti Usahakan bawa jaket Usahakan makan dulu Karena Pasti Ditanya-tanya Ditanya-tanya ini Itu pasti akan lama Dan pasti AC-nya dingin Oke oke Jadi biar gak masuk angin Biar sudah kenyang juga Bawa minum juga Oke oke Ya Gak usah khawatir mbak Gak ada masalah Ya Tenang aja Ditenangkan hatinya Nanti siap-siap pulang Sambil ditanyakan Kalau sampe nanya Menose sama saya Sama Miss Juni PT ku yang Brontak mbak Pernah ada record Dan catatan overstay Ya PT yang pasti Gak mau ribet Kalau sampe Kalau sampe mau Sampe bisa bahasa kantonis Datang aja ke Makau Ada wang Bisa Kalau kantonis Gak iya Kantonis sih bisa Inggris bisa Makanya ke Makau Masih ada kesempatan Tapi langsung aja Datang Jadi cari kerjaan Enggak Langsung ke Makau aja Langsung Langsung Kalau langsung Makau gak sama Indonesia Makau gak ada kerjasama Sama Indonesia Oh gitu ya Jadi langsung datang aja Samen Jadi gini lah Kalau uang samen Masih cukup Begitu pulang dari Indonesia Udah nyampe di Indonesia Ya kan Setelah nyampe di Indonesia Habis itu Samen Ada sangu lagi Siap-siap Berangkat ke Makau Cari kos-kosan di Makau Kos-kosan di Makau Itu kan paling Sebulan seribu Samen siap seribu Samen cari kos-kosan Sambil cari kerjaan-kerjaan Langsung datang aja Itu masih bisa Masih ada Kesempatan Samen di Makau Kalau samen Mau tantangan yang Lebih ekstrim lagi Ke Kanada Ke Vancouver Itu banyak orang Hongkong Yang bisa bahasa kantonis Restoran-restoran Tapi yang gak tau Ilegal apa tidak Enggak loh Enggak loh Enggak kan Samen tanya ke saya Kesempatan untuk bekerja Lah saya kan Iya Jadi manusia gak suka Gak suka gini loh Kalau orang udah cacat Oh udah kamu gak bisa Kamu gak diterima Kamu buruk Saya bukan manusia Yang tipe seperti itu Selama seseorang Masih mau berjuang Dan berusaha Jalan itu Pasti masih banyak Bisa dipahami gak Samen? Ya bisa 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 mas Ya gak apa-apa Nanti suatu saat Kalau Samen udah nyampe Di Indonesia Ya aku seneng Samen mau telpon ke saya Menceritakan tentang OSnya Menyerahkan dirinya Jadi biar Biar apa Biar dapat pembelajaran Buat teman-teman yang OS Kalau mau menyerahkan diri itu Enggak takut gitu loh Iya Itu kan semakin dilihat banyak orang Semakin orang ngerti Semakin orang paham Kan pahalannya sampai enak Oke Oke Iya Ya Gak usah khawatir Iya oke mas Kalau ada yang gak jelas lagi Boleh telpon lagi Oke mas Makasih Semangat ya Gak usah bingung Kak doakan semuanya Baik-baik saja Sehat Nyampe Indonesia Ketemu keluarga lagi Oke Ya amin Makasih mas Assalamualaikum Buat teman-teman semua Yang mau menyerahkan diri Itu langkah awal yang baik Dan Selalu berpikirlah Bahwa dimana Manusia itu tempatnya salah Dan pada saat Manusia yang salah Tidak seharusnya juga kita Sebagai Manusia yang lain Menyalahkan dia Seumur hidup Karena bagaimanapun Khusyalah masih bisa Memberikan maaf Kenapa kita yang Jadi manusia Tidak bisa memaafkan Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.